Hari ketiga gelaran International Conference of National Trust atau ICNT yang diikuti sekitar 200 peserta dari 31 negara berlangsung di Taman Bali Safari Gianyar. Salah satu agenda konferensi adalah workshop yang membahas berbagai topik penguatan tradisi dan kearipan lokal yang menjadi tantangan permasalahan lingkungan. Ketua Dewan Pimpinan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia BPPI, Katrini Pratihari Kubontubu mengatakan, memasuki hari ketiga International Conference of National Trust, ICNT, atau Organisasi Internasional Pelestarian Pusaka Sedunia, diisi dengan kegiatan workshop dan jelajah untuk mengenal kekayaan alam Indonesia. Peserta konferensi dipandu berkeliling Bali Safari untuk melihat keragaman flora dan fauna di Indonesia, dilanjutkan workshop peserta yang terbagi menjadi lima kelompok. Masing-masing kelompok membahas berbagai pengalaman terkait pelestarian lingkungan yang berbasiskan pelestarian budaya. Workshop juga diisi sedang pleno yang mengagendakan berbagi pengalaman oleh para tokoh di bidang heritage dari negara kawasan meliputi Amerika dan Afrika, serta perwakilan UNESCO sebagai wakil kawasan Asia Pasifik. Katrini Pratihari menerangkan lebih jauh, Bali dengan tradisi yang kuat sudah berada di jalur yang benar, sehingga harus semakin diperkuat. Tradisi filosofi dan berbagai budaya yang diwariskan leluhur harus terus digali karena dapat dijadikan dasar pemecahan masalah lingkungan. Sebenarnya ada hal yang menarik yang bisa kita lihat bahwa Bali dengan tradisinya yang kuat sebenarnya sudah di jalan yang benar, dan itu memang harus selalu diperkuat. Jadi malah semakin banyak yang harus digali dari tradisi, filosofi dan berbagai budaya yang diwariskan oleh para leluhur kita dulu, terutama kalau kita bicara Bali, itu sangat kuat. Jadi itu sebenarnya modal untuk bagaimana kita menyikapi solusi terhadap permasalahan lingkungan, seperti perubahan iklim, climate change, macam-macam, perubahan oson, dan sebagainya. Demikian juga masyarakat adat di tempat lain di Indonesia ataupun di daerah-daerah di negara timur ya, karena kekuatan mereka adalah kekuatan di budaya dan tradisi. Katrini Pratihari menjelaskan lebih lanjut, Kabupaten Gianyak dipilih sebagai Puan Rumah International Conference of National Trust, ICNT, tahun ini, dengan beberapa pertimbangan, antara lain Gianyak merupakan salah satu kabupaten di Bali dengan tradisi dan budaya yang sangat kuat. Ada beberapa hal. Satu, memang karena kekuatan tradisi dan budaya, itu kan sangat kuat juga di Gianyak. Dan kita melihat kebijakan dari pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Gianyak, itu sangat kuat terhadap berbagai kebijakan mengenai pelestarian. Kemudian yang ketiga, Gianyak juga kan baru saja bulan April yang lalu sudah disahkan menjadi anggota organisasi kota pusaka dunia. Sehingga ini juga memberikan latar belakang keseriusan dari pemerintah maupun masyarakat, komunitas yang ada di Gianyak. International Conference of National Trust, ICNT, merupakan acara dua tahunan yang digelar International of National Trust Organization, INTO. Sebuah kelompok peduli pelestarian pusaka yang anggotanya berasal dari 72 organisasi pelestarian dari 44 negara kawasan Asia, Australia, Amerika, Eropa, dan Afrika. ICNT yang diikuti sekitar 200 peserta dari 31 negara dunia ini berlangsung dari 11 hingga 15 September.